Intro Halo sobat sekawan sekarang gue lagi berada di Taman Gatot Kaca Kalian tau Taman Gatot Kaca adalah salah satu taman yang ada di Bali Nah kali ini gue bakal ngajakin kalian explore Bali Yang pastinya lain dari yang lain karena gue gak akan esok-esok pantai gitu deh Tapi gue bakal dateng ke salah satu air terjun tertinggi di Bali Salah satu ngarai terkeren di Bali dan pokoknya masih banyak lagi Pokoknya kalian harus tetep disini, tetep pantengin kita, jangan kemana-mana Perjalanan kali ini kita mulai dari terminal Depok Untuk menuju bandara Soekarno-Hatta kita perlu naik bis hibah utama Dengan harga 60 ribu per orang Bisnya cukup nyaman karena ada fasilitas AC dan pastinya free wifi Kita bahkan bisa pindah-pindah tempat duduk Kayak gue gini karena disini sepi banget Mungkin karena weekday sekali ya guys Dari terminal Depok, kita menuju bandara menentukan waktu sekitar 2 jam Dan akhirnya sampai kita di bandara Soekarno-Hatta Tips dari gue buat sobat sekawan Kalau kalian mau naik pesawat ke Bali, carilah tiket dari jauh-jauh hari Karena semakin dekat harganya semakin mahal Jadi kalian bisa hunting dari jauh-jauh hari ya Dan akhirnya gue sampai juga di bandara Igusti Ngurah Rai, Bali Wow, suasana Bali langsung banget nih terasa pada saat gue turun dari pesawat Indahnya ya Bali Nah, untuk tempat yang pertama yang akan gue kunjungi di Bali Gue bakal dateng ke air terjun tertinggi di Bali Pengen tau kan tempatnya kayak apa Tetap di jejak sekawan Oke Ya, pemirsa sekarang saya lagi di tempat makan Sekarang sudah pukul 8 pagi Jadi saya harus siap-siap buat sarapan ya Ayo kita ke sarapan Oh iya, buat makanan-makanan di sini nih Buat sobat sekawan yang mau sarapan di Bali Gak mahal-mahal banget kok Rancenya sama sih kayak di Jakarta Satu porsi Rp15.000 Dapet nasi, dapet ayam Ayamnya mau ayam goreng Ayam sayur tuh sama semuanya Rp15.000 pake nasi Tengah belakang kiri dan kanan sudah banyak kedua yang cinggi menjurang Pohong-pohong buah hijau kini tak berubah menjadi batu Kau rasa manusia kini tak pernah lagi peduli akan lelah Dia adalah pusat pencinta umat manusia yang ada di seluruh judi Dia adalah pusat pencinta umat manusia yang ada di seluruh dunia Ya guys, gue udah kenyang banget Hari ini gue udah makan dua sarapan pagi gue Dua ayam, ayam sayur sama ayam goreng So gue udah cukup tenaga buat hari ini Semoga gue kuat naik gunung, bener gunung sih Dia salah satu ayat terjun tertunggi yang ada di Bali Nah, gue juga seperti yang juga di awal Gue bakal ngadiri salah satu teman gue Nama Efa Uzan, semoga dia gak terlambat Semoga dia gak salah jalan Gue bakal ketemu dia di ayat terjun tertunggi di Bali Yaitu ayat terjun zaman tunggu Oke, kita stay tune disini di Jakarta Ya, sobat sekawan Air terjun bela mantung ini letaknya ada di desa penunjukan Bali Dan untuk mempermudah perjalanan kali ini Gue sewa motor nih Untuk harganya sekitar 60 ribu perharinya Oh iya sobat sekawan Perjalanan yang gue tempu dari Denpasar ke daerah air terjun bela mantung ini Gue makan waktu 2 jam Setelah 2 jam itu pun gue harus susah payah nyari air terjunah Soalnya lokasi di petak kurang akurat guys Warga pun bahkan banyak banget yang gak tau dimana air terjun itu berada Kalo kalian mau kesini Harus jeli banget tuh guys nyari papan petunjuknya Soalnya papan petunjuknya udah kurang jelas kayak gitu Makin dekat dengan lokasi yang dituju Makin mengecil pula jalan yang kita lalui Lumayan nantang kan? Nanti di ujung jalan bakal ada Fa Uzan Yang udah nunggu kedatangan gue Tunggu deh aku ya Fa Uzan Apa kabar? Waduh sehat-sehat lu gimana? Pas tetep sehat lah seperti biasa Mantap Nah oke cucik sekawan gue sekarang lagi bersama Fa Uzan Ini partner gue yang bakal nemenin gue Untuk naik air terjun tertinggi di Bali Siap? Siap Berintangannya Mulai dari jalanan yang naik turun Ngelewatin hutan Sampai perkabunan milik warga Tapi ya Wan Yang paling bikin gue penasaran adalah Gak ada satupun turis yang kita temui selama perjalanan kita mau ke air terjun ini Ya juga ya Biasanya kan tempat wisata itu banyak wisatawan Kenapa ya kok bisa sepi ini? Makanya Wan Pasti tempat ini tuh masih asri banget Dan yang pastinya keren banget Oh ya guys awalnya kita juga sempet bingung nih gimana caranya buat ke air terjun ini Bahkan kita sampai hampir salah masuk loh Mau masuk ke pura Untungnya kita ketemu sama Mbak Ali Dan akhirnya ini dia air terjun tertinggi di Bali Wow Gila tinggi banget guys air terjunnya Ya lu tau gak sih Jan kalau tinggi air terjun ini sekitar 50 meter loh Oke Jejak sekawan sekarang gue berada di air terjun Air terjun apa? Blamantung Blamantung Ini bener gak sih merupakan salah satu air terjun tertinggi di Bali? Katanya iya Tapi sekarang ya begini dah karanya Kemarin habis longsor disini juga banyak juga tumbuhan yang berkembangan jatuh gitu Sekarang ya vila-vila yang di atas ini semuanya berjatuhan gitu Ada vila di atasnya? Vila kecil dulu gitu Apa perlu kalian ketahui guys Kalau ini Pohon-pohon ini merupakan jatuhan longsoran dari atas Dan sebelumnya di atas itu banyak vila-vila kecil Kira vila itu sudah tidak diberikan izin untuk mendirikan bangunan di atas Oh iya tapi di sebelah sana ada pura ya Itu puranya kenapa gak bisa dimasukin untuk orang biasa? Kalau gini kalau bagikan orang Bali ya dibilang Kalau pura itu khusus dimasukin kalau pakaian adat Kalau ada pemangkunya ada pemimpinnya disini boleh dimasukin gitu Kalau udah dapat izin gitu Kalau tidak ada gak boleh Karena bisa kena denda gitu Nah selain adanya air terjun ada suatu pura Pura itu emang gak dibuka buat umum Jadi buat kalian-kalian yang mau main ke air terjun boleh Tapi buat yang masuk pura hanya untuk yang sembahyang Dan hanya memakai pakaian adat Jadi buat kita yang buat jalan-jalan seperti ini tidak diizinkan untuk masuk ya Oke terima kasih buat talknya Mbak Namanya siapa? Saya namanya Alit Alit? Terima kasih Mbak Alit Sebelumnya kita bakal nyobain sensasi berenang Atau terjun di dalam air terjun blamantung Ayo ikutin Mari kita nyabur let's go Jejak Cekawan Kembali lagi dalam acara Jejak Cekawan Nah gimana nih menurut lu air terjunnya gimana? Parah ini keren banget dan dingin banget disini Gue dingin sampe liat gue basah kuyuk kayak gini Tapi gue gak bakal nyesel karena emang ini air terjun terkeren yang pernah gue kunjungin Jadi buat temen-temen yang mau dateng bisa langsung dateng tempatnya di desa Punjungan Di desa Punjungan Jadi kalian bisa ke arah Gilmanuk Terus kalian cari desa Punjungan dan tanya warga sekitar pasti tau Bener banget Pokoknya gue udah gak kuat nih guys Gue gak kuat buat hari ini Kayaknya hari ini kita udahin aja Karena dingin banget gue harus pulang Gue harus pulang Gue cepet-cepet mandi Karena badan gue udah gak enak banget Pokoknya gue Awan Dan gue Fauzan Bakal ketemu lagi di acara yang selanjutnya Tetap ada di Jejak Cekawan Kembali lagi di Jejak Cekawan Nah Sobat Cekawan Desilasi gue yang kedua adalah sebuah tempat wisata alam yang keren banget Yang ada di desa Sukowati Kali ini gue ditemenin sama kru-kru yang lain ikut perjalanan gue nih guys Dari Denpasar ke destinasi yang kedua ini Makan waktu setengah jam Gitu pun jalannya sampai banget Jadi di perjalanannya gak akan secapek kayak kemarin kita pergi ke Belmantung Penasaran kan gimana tempatnya Tetap di Jejak Cekawan Ya selamat bertemu lagi Sobat Cekawan Sekarang gue berada di Hidden Canyon Bejiguang Bersama patra terbaru saya yaitu Solihan Gue bakal ngulik ke tempat-tempat ini Kata ini bakal keren banget Karena ada sebuah ngarai yang emang tersebunyi di daerah Sukowati Dan bagaimana tahu kelanjutannya Sebaik kita jalan dulu aja Selamat menikmati Selamat menikmati Ayo kita beli tiketnya Ya Sobat Cekawan Kita baru bayar di loketnya Harganya berapa? Rp15.000 per satu tiket Satu orang Dan kita bakal jalan ke bawah Dan bakal ditemenin sama satu orang guide dari sini Perjalanan kali ini kita ditemani oleh salah satu tour guide dari pengelola ngari disini loh Namanya Kadek Kadek dan teman-teman tour guide disini hanya mendapatkan jatah dua kali mengantar wisatawan dalam satu hari Nah untuk masuk ke Sukowati ini Kita harus menuruni anak tangga yang cukup panjang Gak panjang-panjang banget kali wan Paling menit doang kita turun Ya Sobat Cekawan sekarang saya berada di salah satu kura yang ada di goa ini Sebelum kita mengarah kita melewati satu kura Dan sebelumnya kalian harus tahu kita harus melewati sungai Sungai untuk menyebrang Dan semua crew lagi bersiap-sikap untuk mencoba sepatu Karena kalau gak dicopot sepatunya bakal basah Karena kita wajib menyebrangi sungai Penasaran kan? Ayo ikutin lo terus Sepatu kita dibawain sama tour guidenya loh Jadi kita gak repot-repot deh meneng sepatu nanti di perjalanan Betul banget Han dan sekarang kita udah siap Ayo nyemplung tetap di Jejak Sekawan Oh iya kita beruntung banget nih Karena air sungainya lagi surut Karena kalau air sungai lagi deras Kita gak akan bisa masuk ke ngarai-ngarai sekuat ini Han Ini sumber mata air Seru dah Kayak buru-bur bisa bergerak Balik lagi di Jejak Sekawan Setelah kita melewati air sungai Dan kata abang-abangnya disini Hati-hati karena ada beberapa ekor anak buaya Kalian bisa lihat disana di atas batu beneran Itu beneran ada anak buaya Jadi kalian harus hati-hati Disini boleh berenang Tapi harus hati-hati harus jaga-jaga Karena disebelah sana ada anak buaya Kalau ada anak pasti ada ibunya ya Dan pasti ada bapaknya Jadi kalian harus hati-hati berenang di daerah sini Karena membahayakan Karena masih panjang Kita langsung lanjut aja Wan-wan gue kasian deh sama kru-kru cewek tuh Pada kesesahan lewatin tebing-tebingnya Percat dulu pak gimana? Ini momen terberat Ini momen terberat Karena kita harus melewati Air sedalam 3 meter Ini dan gue gak bisa berenang Thanks Talib Dan tanpa bantuan Talib Ayo masuk tadi 4 jam Ular Sobat sekawan Ini ada ular Jadi disini bener-bener masih lengkap Habitatinya ada buaya Ada ular Kita gak tau di dalam gak ada apa lagi Semoga gak ada yang aneh-aneh Jangan saya Karena jika saya terjemur Sedalaman 3 meter Nah sobat sekawan Sebenernya disini ada 3 ngarai Dan ini ngarai yang pertama Tempatnya bagus banget nih buat foto-foto Tebing-tebingnya itu lho Melekuk-lekuk kayak ombak Dan itu tuh proses alam lho Bukan karena pahatan Keren banget deh Guys ngarai yang keren banget Untuk setiap itu di cejak sekawan Nah buat temen-temen yang gak sanggup Kita nyusurin sungai sekitar 2 jam Disarankan gak usah lanjut ke ngarai berikutnya Karena Medan yang akan kita lewatin Bakal lebih sulit Daripada medan yang pertama Betul banget tuh Tapi Karena kita udah penasaran Yuk kita lanjut Guys Sedetik lagi Kita bakal Dampai Jantung ke Lengala yang kedua Satu detik 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 Akhirnya Sebentar lagi Kita bakal sampai Di ngarai yang kedua Bener ya Gila ini medannya Lumayan jauh banget Dan lebih sulit Daripada medan yang pertama I feel my heart beating I feel my heart beating I feel my heart beneath my skin I feel my heart beating You make me feel I come alive again Ya sobat-sobat Sekarang kita udah di Udah ada di Gareng Tua Marah banget Kalian langsung kesini Cuman emang medannya yang Cukup berat Gila Tapi ya Berarti ngenan View-nya Mantap deh Masih ada selesai Mari lagi Menurut kita ketarui Kita bakal masih Berjalan panjang Oke Yuk Tetap di jejak Segawan Terus Bener ngarai ketiga tapi ngarai ini sangat berbeda karena apa karena airnya tidak begitu deras bahkan terlihat kecil dikit banget jadi kalian bakal aman buat cewek-cewek jadi ngarai yang ketiga ini sangat-sangat aman dan kalian bisa melewati dari sawah lalu yang ketiga jadi kalian daripada satu dua tiga mendingan saran dari kita kalau kalian gak mau semasahan dari sawah bisa langsung yang ketiga kita bakal jalan menuju sawah tetap di jejak sekawa jejak sekawan yuk nah itu dia gengs tadi kita udah explore semua ngarai-ngarai yang ada di sekuati tempatnya seru banget menguji adrenalin kan dan ngarai-ngarai di sana buat kita pengen banget lama-lama di sana oke sobat sekawan hari ini kita saya strafili ya besok kita lanjutin lagi dengan perjalanan yang lebih seru lagi tetap ikuti saya di jejak sekawan Halo Sobat sekawan pasti kalian penasaran kan hari ini gue Aku bakal ngajakin kalian kemana lagi, pokoknya destinasi nya itu masih berhubungan dengan air, dengan alam, dan suasana yang masih asli tentunya. Oh iya sobat sekawan, destinasi gue yang sekarang ini, lokasinya juga deket lho sama 3 danau yang terkenal di Bali. Yaitu Danau Bratan, Danau Buyang, dan Danau Tambelingan. Penasaran kan? Tonton terus di Jejak Sekawan! Halo guys, balik lagi dalam acara Jejak Sekawan. Nah guys, kali ini gue lagi berada di salah satu air terjun yang ada di daerah Bedugul. Tepatnya di air tujun apa? Banyumala. Nah air tujun Banyumala ini, lagi mulai terkenal sih sekarang, sedikit-sedikit sudah merambat, tapi kita belum tahu suasananya seperti apa. Saya juga penasaran, teman saya juga penasaran, dan untuk pertama kalinya saya bakal melalui salah satu cewek yang ngedampingin saya di Bali, namanya? Susi! Ya, Susi bakal nemenin kita, muter-muterin air terjun Banyumala yang ada di daerah Bedugul. Penasaran kan? Ayo, lebih baik kita jalan. Siap! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton